Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar Microsoft Word mengenai bagaimana caranya agar kalian bisa menggunakan WordArt versi lama, yaitu WordArt yang ada di Microsoft Word 2003. Jika kalian menggunakan WordArt di Microsoft versi terbaru, tampilannya tidak semenarik versi lama. Sekarang kita lihat di sini, ketika kalian memilih kata dan pergi ke tab Insert, Group Text, WordArt, tampilannya tidak semenarik WordArt 2003. Untuk menggunakan WordArt versi lama, kalian juga harus merubah format dokumen kalian menjadi versi lama, yaitu versi Microsoft Word 97 sampai 2003. Caranya adalah kalian pergi ke File, Export, Change File Type, dan di sini kalian ubah tipe dokumennya menjadi Word 97 sampai 2003. Kalian pilih Save As, kalian masukkan nama yang kalian inginkan, dan kalian pilih Save. Kalian masukkan kembali kata yang kalian inginkan, misalkan. Kalian pilih Insert, dan kalian pilih kata kalian, dan kalian pilih kembali gunakan WordArt. Maka kalian akan menggunakan WordArt versi lama, yaitu WordArt versi Microsoft Word 97 sampai 2003. Seperti ini. Kalian juga bebas memilih gaya yang kalian inginkan. Dengan ini kalian masih bisa menggunakan WordArt versi lama di Microsoft Word versi terbaru. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Terima kasih.